Cabang olahraga terbang layang PON ke-19 digelar di Subang, Jawa Barat. Ada sembilan nomor yang dipertandingkan. Ada sebelas provinsi di Indonesia yang menyertakan atletnya pada cabang olahraga terbang layang di Pekan Olahraga Nasional PON ke-19. Terbang layang digelar di lapangan udara Surya Dharma Surbang. Di babak penyisihan, para atlet mulai bertanding dan menunjukkan kepiawayan dalam mengendalikan pesawat tanpa mesin ini. Lamanya penerbangan dan ketepatan, pendaratan jadi penilaian utama dalam pertandingan terbang layang. Ada pun pesawat tanpa awak ini diterbangkan dengan cara ditarik oleh pesawat penarik hingga di ketinggian 1.000 dan 1.500 kaki. Pesawat dilepaskan untuk kemudian pesawat dikendalikan oleh atlet hingga bendarat. Alhamdulillah. Tadi di atas kendalanya apa? Untuk sementara tidak ada kendala karena kita sudah memasih medan. Jadi insya Allah, ketiga-tiga akan berubah. Pondisi angin lumayan kencang, termal sudah mulai kencang. Jadi gangguannya adalah susah turun, padahal kita butuh turun. Terbang layang pada PON-19 di Jawa Barat ini mengikutkan jumlah pertandingan 9 nomor. Dan dinamika di lapangan ada memang, tetapi itu terjadi karena blon sinkronnya antara panitialah. Tetapi sampai pelaksanaan ini sudah bagus, kita harapkan sampai nanti penutupan semuanya berjalan dengan lancar. Sebanyak 9 nomor atau kelas dipertandingkan dalam cabang olahraga terbang layang. Setelah babak penyisian usai sesi final akan digelar pada 26 hingga 27 September mendatang. Dian Firmansyah, Subang.